Ya, ini benar-benar gagah ya Bisa dilihat otot-ototnya Ototnya Loh Ini gimana sih Alah, pake copot segala Yah Yo, what's up guys? Ketemu lagi sama gue Angki Prasco Santoso Di Angki PS Review Dan Unboxing Kali ini yang bakal gue review adalah Dragon Ball Z Dari Figurize Standard Dan ini tuh Bisa kalian lihat ya Ini tuh Perfect Cell Ini musuhnya Goku ya Ada di serial Dragon Ball Z Dan ini plastik model kit Jadi kita rakit dulu Seperti Gundam Ini bisa dilihat Cuma ada yang beda Dari sini Nanti kita bakal lihat ya Pokoknya ini beda banget Dari Gundam Dan ini bisa dilihat Logo Toei Ada Bandai disini Dan kemudian Nih Bandai 2016 Made in Japan Kemudian Dan sampingnya ada plastik model kit Dan sampingnya ada plastik model kit Perfect Cell Figurize Standard Dan disini Hamihamiha Ada Bandai lagi Dan Dragon Ball Z Kemudian disini sampingnya Ada beberapa review Dan bisa kita lihat disini Dapat empat tangan Dan kemudian disini Bisa dilihat Dia benar-benar Dirakit tanpa sticker ya Berusaha Tidak menggunakan sticker Dan bisa dilihat disini Kita bisa dapet Hamehamehanya Apa Energy Blast ya Dan disisi lain Ada Cell Yang sedang bergaya Dengan sombongnya Dan ini ada Serialnya ya Disini serial Dragon Ball Ada Goku Lawan Cell Dan ini ada Hamehameha Dan ya Bisa kita lihat disini Ada Semua Tentang Dan seperti biasa Di bawah 3 tahun Tidak boleh memainkan ini Nanti tertelan Dan disini ada Buku panduan ya Ini adalah Buku panduan Untuk merakitnya Bisa kita lihat disini Mungkin kalau yang Belum pernah merakit Gundam Akan Agak sulit ya Karena ini levelnya Mungkin di atas Gundam HG Mungkin ya Tapi partsnya Lebih besar sih Daripada Gundam Bisa lihat Nah Sekarang Tanpa bahasa-bahasa lagi Mari kita Unboxing Oke guys Ini dia penampilan Dari Perfect Cell Yang sudah dirakit Bisa kita lihat Dengan seksama Disini Bisa terlihat Gagah sekali Dengan senyuman Yang sangat mempesona Perfect Cell Telah selesai Dirakit Dengan detail yang Sangat akurat Dari figure Standar Membuat Perfect Cell Ini terlihat Seperti Statue Sekarang kita lihat Lebih detail lagi Disini ada figure Dan ini adalah Stand Stand ini Ini dipasangkan Kalau tidak salah Di sini Di bagian yang hitam Ini Bagian hitam ini Kita tusuk Di sini Ini kita buka dulu Tapi ini apa sih Tidak arti Ini Cell Kok ada hitam Kita buka Ini baru Pasangin stand Tapi Sebenarnya Kita tidak perlu Ini Soalnya Si Cell ini Sudah bisa berdiri Tegak Tanpa stand Ini Kita buktikan Dia bisa berdiri Tegak Tanpa stand Jadi Standnya ini Kita lepas Bagian hitam-hitamnya Ya Seperti ini Dan ini punya fungsi Yang lain Tidak hanya berfungsi Untuk berdirikan Si Cell Tapi stand Ini juga bisa berfungsi Untuk Ini Energy Blast Bisa kalian lihat Detail dari Energy Blast ini Dan di sini juga Ada Energy Ball Energy Ball ini Ya Jika kalian lihat Energy Ball ini Terlihat Seperti Ketika Cell Atau Goku Atau Karakter Dragon Ball lain Sedang melakukan Kamehameha Dia menggegam tangan Seperti itu Dan ada Energy Ball Di Selat-selat tangannya Itu Disebut Energy Ball Bisa dilihat Bentuknya Tidak terlalu Melihat Energy Ball Tapi lumayan Nah kemudian Ini Energy Blast Ini terlalu Dipasang di stand Kita bisa lihat Di sini ada Lubangnya Nah Itu yang akan Kita tancapkan Di stand Kita pasangkan Seperti ini Yap Sudah Sudah jadi Dan kelebihan dari stand Ini Kalian bisa Arahkan Sesuka kalian Seperti ini Misal Ini 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 Energy Blast Dari Perfect Cell Dinamakan Hamihamiha Karena dia berhasil Memakan Goku Yang bisa melakukan Jurus Kamehameha Kemudian Cell Jadi memiliki Kekuatan Hamihamiha Bisa dilihat Energy Blast Sangat detail Terlihat bagus Sebenarnya Bagus banget Keren Dan Cellnya Terlihat Seperti Statue Pada lainnya Action Figure Inilah kelebihan Dari figure Standar Kemudian Kita dapat Dua tangan Lagi Jadi kita punya Dua pasang tangan Tangan menggenggam Dan tangan Terbuka Seperti ini Ini Loh Kok ada Apa nih Tail alat Ini kayak ada Tail alat Apa sih Kotoran Atau Wah Nggak bisa hilang Wah Tail alat Berarti cell Tail alat Disitu Oke Sangat detail Sekali ya Sampai ada Tail alat Sekarang Coba kita pasangkan Tangan Yang terbuka Nah Seperti ini Loh Teman Teman Wah Keren Sih Gue suka Detail dari Figure Standar Ini Untuk Series Dragon Ball Karena Walaupun Ini Model Kit Mereka Mendesainnya Dengan Sangat Baik Sehingga Terlihat Artikulasinya Tidak Terlalu Terlihat Seperti Mainan Jadi Terlihat Seperti Statue Yang Tidak Memiliki Artikulasi Jadi Rapet Gitu Dan Lihat Mukanya Mukanya Setel Kita Dapat Dua Yang Ini Lagi Buka Mulut Yang Satu Lagi Lagi Senyum Hahaha Coba Ya Kita Pasang Ini Mungkin Stiker Satu Satunya Yang Ada Lidah Yang Warna Ungu Bedanya Dengan Gandalf Banyak Banyak Sekali Gandalf Stiker Stiker Yang Dipasang Kalau Ini Gak Ada Stiker Cuma Itu Lidah Keren Kan Oke Guys Kita Lihat Artikulasinya Disini Apa Saja Yang Bisa Dilakukan Oleh Perfect Cell Dari Figurize Ini Bisa Lihat Niat Sendiri Tangannya Hanya Bisa Naik Segini Dan Bisa Diputar Tentunya Bisa Diputar Belakang Tentunya Melihat Keatas Cukup Jauh Terima Terima Samping Juga Dan Untuk Pinggang Juga Bisa Turun Sampai Sejauh Ini Tapi Tidak Bisa Tidak Bisa Ke Belakang Terlalu Jauh Hanya Bisa Segini Saja Malah Ini Tergolong Terlihat Lurus Mungkin Karena Ada Ekor Di Belakang Itu Kemudian Bagian Kakinya Bisa Dilihat Ini Bisa Bergerak Dan Ini Serat Banget Ini Serat Banget Dan Gak Gak Lepas Sama 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 Jadi Kalau Kalian Bediri Itu Gak Akan Jatuh Lihat Gak Kesehatan Artikulasi Kakinya Lihat Bagus Banget Rapi Ini Gue Suka Dari Figurize Figurize Standar Di Serial Dragonball Figurize Itu Ada Kamen Rider Juga Kalau Kamen Rider Kalian Bisa Dinilai Lagi Atau Mungkin Nanti Gue Bakal Review Kamen Rider Juga Wah Ini Fosil Terbang Keren Banget Dan Sayap Artikulasi Seperti Ini Tapi Ini Gak Kuat Jatuh Mantap Figurize Standar Dari Dragonball Series Ini Salah Terrekomend Untuk Kalian Yang Ingin Mengkoleksi Dragonball Daripada Kalian Beli Series Dragonball Kayak SHF Harganya Agak Mahal Dengan Ini Harganya Agak Terjangkau Sekitar 300 Tribuan Jika Kalian Bermiat Mungkin Kalian Bisa Beli Dan Rakit Mainannya Menjadi Mainan Yang Sangat Keren Oke Guys Cukup Sampai Demikian Review Gua Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Dan Saran Lagi Gua Mau Review Apa Lagi Oke Sampai Jumpa Di Video Berikutnya See 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 Ye Yo Terjangkau